Oke pada hari ini, apa yang admin ingin kongsikan sama anda semua berkaitan dengan isu-isu panas di mana pemimpin menggesa SPRM, siasat sumber, dana Muhyiddin Berita ini sangat-sangat mengejutkan, sangat-sangat menggemparkan pada hari ini Jadi sebelum itu jangan lupa tekan butang subscribe Tekan juga pada butang lonceng supaya anda tidak ketinggalan info-info penting yang akan admin sampaikan di dalam channel ini Berita sepenuhnya Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Mohamad Buad Razgazi menggesa suruhanjaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM supaya menyiasat pengurusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin berhubungan sumber dana parti gabungannya Dalam satu hantaran di Facebook, puan berkata Muhyiddin perlu disiasat kerana didakwa membelanjakan sejumlah dana yang berlebihan semasa pilihan raya umum PRU 15 ke-15 yang berakhir baru-baru ini Muhyiddin mesti disiasat SPRM mesti siasat Mana dia dapat duit sebanyak itu Itu juga berlaku di PRU ke-15 katanya dalam satu kenyataan di media Gesan puat itu dibuat susulan perkongsian video pendek bekas ahli parlimen ketera Anwar Musa yang mendakwa Muhyiddin memperuntukkan puluhan juta ringgit ketika PRN Sabah baru-baru ini Dalam video yang dimuat naik oleh puat itu Anwar Musa mendedakan terdapat puluhan juta ringgit di bilik Muhyiddin ketika pimpinan UMNO berkenaan Berjumpa dengan Presiden Bersatu tersebut Dakwa Anwar uang tersebut untuk membantu UMNO di PRN Sabah Dalam video tersebut Anwar juga berkata bahwa dia tidak boleh berbohong karena dia akan berdosa jika berbuat demikian Pengurusi Pakatan Harapan PH Anwar Ibrahim sebelum ini dilaporkan berkata PN adalah gabungan politik terkaya menerima projek bernilai berbilion ringgit semasa pandemik COVID-19 Muhyiddin dalam reaksi spontannya menolak dakwaan Anwar bahwa Ia adalah gabungan politik terkaya Bekas peredahan menteri itu juga berkata PN hanyalah sebuah gabungan baharu yang tidak mempunyai banyak sumber Sebelum ini ketua PH Melaka Adli Zahari juga berkata Gabungan itu akan melancarkan siasatan terhadap dakwaan kerajaan Presiden Bersatu Muhyiddin membelanjakan RM500 bilion Semasa pandemik COVID-19 jika ia memenangi pilihan raya umum Sekian info ringkas dari admin pada hari ini Isu-isu panas pada hari ini Salam jumpa semua Salam kenal semua Bye-bye